Kapan pelaksanaannya dilaksanakan, berapa alokasi jumlah biayanya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, itu kaurkasi membentuk DPA atau dokumen penggunaan anggaran. Kaurkasi yang membidangi secara otomatis akan masuk dalam tim pelaksana kegiatan agar apa yang disusun dalam DPA itu runtut atau sesuai dengan yang telah direncanakan kepada masyarakat agar semua bisa dilihat rencana kerjanya oleh masyarakat yang ada di desa. Ini terkait dengan DPA tadi, penyusunan DPA berdasarkan Permendagri 20 2018, artinya bahwa Kepala Desa menugaskan kaur dan kaksi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDES dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDES ditetapkan. Jadi satu tahun ke depan, kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan dan pelaksana pengelola anggaran itu membentuk rencana kerja. Mau seperti apa selama satu tahun ke depan berdasarkan APBDES yang sudah ditetapkan, kapan pelaksanaannya dilaksanakan, berapa alokasi jumlah biayanya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, itu kaur kasih membentuk DPA atau dokumen penggunaan anggaran. DPA itu sendiri terdiri dari 3 dokumen, yang pertama adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran desa, disitu merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Artinya apapun nanti pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh TPK, tim pelaksana kegiatan, itu harus mengacu pada DPA yang dibuat oleh kaur kasih sesuai bidang tugasnya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Makanya di desa dampingan kami, kaur kasih yang membidangi secara otomatis akan masuk dalam tim pelaksana kegiatan agar apa yang disusun dalam DPA itu runtut atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian DPA yang kedua itu adalah dokumen rencana kerja kegiatan desa, itu merinci tentang lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan anggaran. Dan yang terakhir adalah rencana anggaran biaya atau RAP yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Artinya DPA ini sangat penting bagi pemerintah desa sebagai dasar penyusunan RAK oleh bendara desa dan juga sebagai dasar pelaksanaan bagi tim pelaksana kegiatan agar apa yang direncanakan dalam ABBDES itu terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. DPA penting dibuat oleh desa karena selain untuk menentukan kapan ini dilaksanakan, DPA juga sebagai dasar untuk pengajuan dana desa. Artinya tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu akan mudah kita jabarkan atau kita laksanakan, kemudian kita laporkan sehingga nanti untuk pengajuan BD tahap 2, 40% selanjutnya itu akan mudah dalam pelaporannya. Nanti akan kita bahas ini di sini terkait dengan DPA dan lain sebagainya karena masih banyak desa yang belum membuat DPA padahal ini adalah dasar pelaksanaan ABBDES agar nanti bisa terlaksana secara terstruktur, terpola, dan terukur. Prosedur penyusunan DPA ini nanti juga akan kita bahas tapi yang jelas sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa DPA itu disusun setelah ABBDES ditetapkan dan sebagai dasar untuk penyusunan RAK desa, akan memudahkan penyusunan RAK desa. Kemudian tahapan persiapan selanjutnya itu adalah sosialisasi dan atau publikasi kegiatan yang perlu kita pahami bersama pada waktu kita memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bahwa untuk persiapan kaitannya dengan sosialisasi dan atau publikasi itu sangat penting. Ini berkaitan dengan informasi dan transparansi yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan atau persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa di tahun tersebut. Hal yang perlu dilaksanakan adalah kepala desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKPDES maupun APBDES dan rencana kerja kepada masyarakat. Tugas kita selaku fasilitasi atau pendamping bahwa memastikan bahwa pemerintah desa itu melakukan sosialisasi dan publikasi secara transparan kepada masyarakat. Baik melalui media sosial maupun banner dan info-info yang lain. Jadi memang ini adalah bentuk transparansi pemerintahan desa terkait dengan rencana kerja pemerintah maupun anggaran pendapatan desa serta rencana kerja kepada masyarakat agar semua bisa dilihat rencana kerjanya oleh masyarakat yang ada di desa. Kalau di desa dampingan kami itu setiap tahun ada infografis untuk APBDES jadi memang infografis ini salah satu upaya pemerintah desa untuk mempublikasikan terkait dengan APBDES maupun RKPDES yang ada di desa. Kalau secara media sosial maupun secara informasi itu juga bisa dilaksanakan pemerintah desa melalui sistem informasi desa. Jadi misalnya infografis yang sudah terpasang itu kita foto nanti juga kita share ke SID, sistem informasi desa. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan. Kemudian tahapan persiapan selanjutnya yang perlu kita fasilitasi pada waktu proses persiapan pelaksanakan kegiatan adalah pembekalan dari pelaksana kegiatan itu sendiri. Jadi ada beberapa kegiatan yang perlu adanya pembekalan untuk tim pelaksana kegiatan. Kalau kegiatannya bersifat umum artinya tim pelaksana kegiatan sudah biasa melaksanakan kegiatan itu maka tidak perlu kita memberikan fasilitasi atau memberikan arahan untuk adanya pembekalan pelaksana kegiatan. Tapi di kegiatan-kegiatan tertentu yang memang harus perlu untuk melakukan pembekalan tim pelaksana kegiatan maka kita memberi masukan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembekalan bagi tim pelaksana kegiatan. Jadi kepala desa mengkoordinasikan pembekalan tim kepada TPK kemudian dilakukan melalui bimbingan teknis di mana bimbingan teknis tersebut dapat meminta kepada pihak ketiga untuk memberikan bimbingan. Jadi jika memang dari tim kami TPK kurang berkompeten untuk memberikan bimbingan teknis maka pemerintah desa bisa mencari narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dengan meminta pihak ketiga. Contoh kasus di desa dampingan kami ada pembuatan jembatan gantung di mana jembatan itu perlu tenaga khusus untuk memasangnya. Jadi pada waktu persiapan maka TPK dan yang lain bisa meminta untuk pihak ketiga mendampingi dan memberikan bimbingan teknis agar pelaksanaan pembuatan jembatan tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian peserta bimtek itu terdiri dari perangkat desa, TPK, panitia pengadaan barang jasa, KPMD dan unsur masyarakat lain yang terlibat pada proses pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan di APBDES. Kemudian materi pembekalan memuat tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran kegiatan, pengadaan barang jasa, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan. Yang perlu kita pahami bersama bahwa untuk pembekalan pelaksanaan kegiatan, kalau memang tim pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun sudah timnya tetap, biasanya pemerintah desa, gampingan kami tidak melaksanakan pembekalan ini. Tapi jika memang ada unsur baru dalam TPK, maka perlu memang ada pembekalan atau pembimbingan teknis untuk tim pelaksanaan kegiatan. Wajib tidak wajib sebenarnya ini perlu dilaksanakan sih, karena memang penganggaran juga ada kita ambilkan dari operasional kegiatan, karena setiap operasional kegiatan itu ada anggaran untuk pembekalan pembimbingan teknis bagi pelaksanaan kegiatan. Kemudian persiapan fasilitasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan penyiapan dokumen administrasi. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah terkait dengan rap dan desain kegiatan, kemudian administrasi keuangan, ada daftar masyarakat penerima manfaat, pernyataan pihak ketiga dalam penyelesaian kegiatan, peralian hak melalui hibah, jual-beli, pernyataan kesanggupan, serta pembayaran ganti. Artinya begini, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh pemerintah desa, kaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan. Seperti yang kita bahas di kemarin, di Sambal Desa episode kemarin terkait penyusunan perencanaan pembangunan, bahwa ada kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak ketiga, misalnya membangun jalan di lingkup PT atau perkebunan. Maka ada hal-hal yang perlu, dokumennya perlu kita siapkan. Ada dokumen terkait misalnya peralian hak hibah, bahwa tanah tersebut bisa dibangun oleh pemerintah desa. Kalau memang ada jual-beli, maka ya harus ada ganti rugi untuk jual-belinya. Kemudian kalau memang ada kesanggupan ganti rugi, maka juga kita membuat surat pernyataan kesanggupan, serta bisa jadi ada surat hibah langsung. Jadi memang di sini sesuai dengan kondisi kegiatan yang ada di desa masing-masing yang sudah ditetapkan dalam APBDES. Jika memang perlu penyiapan dokumen administrasi, harus dilengkapi. Harus dilengkapi, karena memang kemarin ada temuan juga kaitan dengan ini. Pada waktu tim inspektorat melakukan pembinaan ke desa, ada lokasi yang kita nyenggol dengan pemukiman warga, di mana di situ perlu ada surat pernyataan bahwa tanah bangunan yang dibangun ini menyenggol dengan milik warga. Itu ada di desa Karanganyar, di dampingan kami. Tepatnya pada waktu pembuatan PAMSIMAS. Jadi memang perlu ada surat pernyataan dari warga dan ini harus dilampirkan dalam dokumen administrasi kegiatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.